Drama You Are My Glory populer Yang Yang ngaku kerap dipanggil YouTube Pada tanggal 19 Oktober, sebuah wawancara Yang Yang dengan majalah Cosmo diekspos oleh media dan juga netizen Dalam wawancara tersebut, aktor itu menyebutkan kerap pergi keluar saat drama You Are My Glory nge-hits di Tiongkok Saat beraktifiktas di luar, ia mengaku dipanggil oleh banyak masyarakat sebagai YouTube Karakternya dalam drama tersebut Hal tersebut memberikan semangat untuk lebih membolehkan tekad sebagai sosok aktor yang baik Dia mengatakan bahwa setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam memandang akting para aktor Menurutnya yang paling penting adalah peran yang dimainkan dan keseluruhan penampilannya Membawa penonton tertawa bersama dan dapat merasakan emosi tokoh yang dibawakan adalah hal yang penting Saya pikir ketika penonton dapat melihat dan merasakan karakter musat berjuang, itu adalah penegasan peran Berbicara tentang jenis peran yang ingin dia coba, dia mengatakan bahwa dia sekarang mendampakkan peran seorang tokoh yang lebih dalam Bayaran di Rabadil Murad sekali main drama bikin tercengang Aktris China Diraba Dir Murad sangat dikandungi oleh banyak orang Hal ini membuat banyak drama ingin mengaitnya untuk bermain di drama mereka Selain memiliki visual yang luar biasa, akting Diraba juga sudah tidak dirakukan lagi Diraba Dir Murad pandai dalam menyampaikan emosional di dalam drama Bahkan chemistry yang dibuat oleh Diraba dan lawan mainnya sangat terasa hingga ke pemirsa Namun banyak yang bertanya-tanya berapa bayaran diraba dalam sekali main drama Aktris berusia 29 tahun ini sudah berhasil masuk ke dalam jajaran 100 Celebrity China For Best Yang artinya, bayaran diraba juga tidak main-main dalam satu drama Bayaran yang diterima oleh Diraba Dir Murad per drama yakni sekitar 100 juta yuan atau sekitar 230 juta rupiah Bayaran yang cukup tinggi yang diterima oleh Diraba Dir Murad per drama yang dibintanginya Meski begitu, merek terkenal di China maupun dunia banyak yang mengandeng Diraba Dir Murad Dengan menjadikan Diraba Dir Murad sebagai brand ambasador Membuat penghasilan Diraba semakin bertambah Tidak dirakukan lagi jika Diraba masuk ke dalam 100 Celebrity China For Best Karena penghasilan Diraba Dir Murad yang cukup banyak Seperti yang kita ketahui, jika Diraba Dir Murad banyak sekali yang viral di mana-mana Semua itu berkat kinerja akting dan para pemain yang luar biasa Diraba mengawali karirnya saat dia masih berusaha remaja Bahkan saat di awal karirnya, Diraba harus merasakan berbagai hal menyedihkan terlebih dahulu Saat Diraba Dir Murad sudah mulai tenar Banyak komentar-komentar yang negatif yang selalu mengikutinya Hal ini yang pernah membuat aktris cantik ini tidak percaya diri dengan dirinya sendiri Namun penggemar selalu menyemangati Diraba Dir Murad untuk tetap semangat Nama Diraba Dir Murad tak perlu diragukan lagi Banyak penggemar yang terpesona dengan personanya Tak hanya menawan, akting Reba juga sangat bagus Sehingga banyak drama yang selalu trending ketika Reba menjadi salah satu pemainnya Nah guys, berikut ada setidaknya 5 drama paling favorit yang dimainkan oleh Reba Mana yang menjadi favorit kalian? Silahkan tonton video ini sampai selesai You are my glory Sebuah kisah romantis tentang seorang isinyur luar angkasa Yutu yang diperankan oleh Yangyang Dan artis terkenal Giao Jingjing yang diperankan oleh Diraba Dir Murad Keputusan untuk mulai bermain game untuk menyelamatkan kontak iklannya dengan perusahaan Membuat Jingjing bertemu dengan Yutu Teman lama sekaligus pria yang pernah ia taksir Menjadi selebritis terkenal, Giao Jingjing harus menjaga penampilannya untuk mempertahankan citra multi-talentnya Sayangnya seseorang membocorkan video saat dia bermain game online dan imagenya menjadi buruk Dan hal itu sama sekali tidak konsisten dengan image yang dia buat untuk dirinya sendiri Sebagai brand ambasador game tersebut Karena itu, Jingjing berencana mengikuti kompetisi game untuk membuktikan keahliannya Dan mencegah dirinya kehilangan dukungan dari para penggemarnya Drama ini memperoleh skor 6,9 poin di Dauban The Long Palette Deraba Dir Murad beradu akting dengan Leo Wule dan juga Zhao Luso di drama The Long Palette Deraba berperan sebagai Li Changke Putri Dina Sitang yang berkemauan keras dan pemberani serta mengalami banyak cobaan dan juga kesengsaraan Drama ini bercerita tentang keluarga Li Changke yang dibunuh oleh Kaisar Tang dalam insiden gerbang Suanwu Dia menuju ke Provinsi Suo dengan menyamar sebagai seorang pria Untuk membesarkan pasukan dengan tujuan membalas kematian keluarganya dengan membunuh Sang Kaisar Namun, ia menemukan dirinya di ujung kekalahan karena melawan Jenderal Asinasun Setelah itu, Jenderal Asinasun mengklaim Li Changke sebagai ahli strategi militer pribadinya Drama ini mendapatkan skor 6,3 poin di Dauban Love Designer Love Designer atau juga dikenal dengan judul Love Advanced Customization ini memiliki 45 episode Dalam drama ini, Deraba Dil Murad berperan sebagai Zhao Fang Seorang perancang pusana yang cantik dan juga berpakat Sedangkan lawan mainnya, Johnny Huang akan memerankan karakter sebagai Song Lin Seorang direktur grup Wan Feng yang tampan Cuek dan sangat populer Tetapi sebenarnya dia baik dan juga perhatian Drama ini mendapatkan skor 5,4 poin di Dauban Sweet Dream Drama China, Sweet Dream diperangkan oleh judul-judul aktris terkenal Seperti Deraba Dil Murad dan juga Deng Lun Drama tersebut telah rilis secara perdana pada 25 Juni 2018 Berjumlah 45 episode, Drama Sweet Dream mengisahkan tentang seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan hotel bernama Ling Ling Ki Yang diperangkan oleh Deraba Dil Murad Ling Ling Ki dikenal sebagai seorang wanita yang baik hati dan senang membantu orang lain Ia juga memiliki mimpi untuk menjadi seorang berangkai bunga Eternal Love of Dream Eternal Love of Dream ini sebenarnya merupakan sequel spin-off dari drama The Eternal Love tahun 2017 lalu Yang dibintangi oleh Yang Mi dan juga Mark Chow Tapi cerita dari drama ini akan berfokus pada kisah cinta baik Feng Jiu dan Dong Hua Yang dimainkan oleh Deraba Dil Murad dengan aktor Feng Ogao Drama ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Tangki Gongzi Drama dengan total 56 episode ini bercerita tentang cinta abadi dan obsesi ratu dari King Kiu Bernama Feng Jiu dengan Dewa Kuno Kerajaan Surgawi Dong Hua Nah guys, itulah tadi 5 drama Deraba Dil Murad paling favorit Mana menjadi favorit kalian? Silahkan komen-komen di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!